Kronologi kasus Munir dan Myrna jadi inspirasi anak racun sekeluarga di Magelang. Fakta baru terungkap dari kasus pembunuhan keluarga di Magelang yang dilakukan oleh anak bungsu, Dio Dava Syahdila atau DDS. Ia diketahui tega menghabisi nyawa korban karena terinspirasi dari kasus Munir dan Myrna. Bagaimana bisa? Ada pun korban terdiri dari Abbas Asyar dan istrinya Heri Riani serta anak pertama Dea Khairunisa. Mereka meninggal dunia pada Senin 28 November 2022. Menurut pengakuan tersangka, alasan ia meracuni keluarganya karena dibebankan dengan tanggungan ekonomi. Namun, keterangan itu dibantah pihak keluarga dan mengatakan bahwa DDS lah yang menjadi beban. Tersangka sendiri melakukan pembunuhan terhadap keluarganya dengan mencampurkan cyanida dan arsenik ke penemuan korban. Tersangka kemudian menjelaskan belajar dari kasus-kasus yang pernah terjadi. Kata Sajarot di Aulama Polresta, Magelang seperti dilansir suara.com pada Sabtu 3 Desember 2022. Polisi bertanya kepada tersangka dari mana mempelajari hal tersebut hingga tega meracuni keluarganya sendiri. DDS mengaku dirinya terinspirasi dari kasus Munir dan Myrna. Keterangan ini disampaikan oleh PLT Kapolresta Magelang AKBP Mohamad Sajarot Zakun. Di mana kasus yang pernah terjadi itu kasus yang menggunakan zat kimia. Antara lain kasus Munir yang waktu itu meninggal karena zat kimia arsenik, ujar Sajarot. Kedua kasus yang terjadi di Jogja beberapa waktu lalu. Yang mana ada sate diolesi zat kimia berupa cyanida. Juga kasus Myrna yang menggunakan cyanida dicampurkan ke dalam kopi. Lanjutnya, setelah terinspirasi dari kasus Munir dan Myrna, tersangka membeli zat cyanida sebanyak 100 gram sekaligus racun arsenik 10 gram secara online untuk menghabisi nyawa keluarganya. Ia mengambil barang tersebut dari salah satu kurir di Magelang. Cyanida dan racun arsenik kemudian disimpan oleh DDS di dalam mobil minibus Innova dengan nomor polisi K17DA. Kendaraan ini bersama zat kimia itu pada akhirnya diamankan pihak kepolisian sebagai barang bukti. Mobil ini milik orang lain atau statusnya disewa. Yang mana kendaraan tersebut atau mobil tersebut digunakan tersangka untuk mengambil barang bukti zat kimia yang dibelinya secara online ke kurir. Tutur Sajarot. Mobil itu kemudian digunakan untuk menyimpan sisa barang-barang untuk menghabisi keluarga terdekatnya, sambungnya. Berdasarkan pengakuan tersangka saat pemeriksaan polisi, pelaku sempat memberikan racun kepada kedua orang tua dan kakaknya pada 23 November 2020. melalui minuman daud. Tetapi lantaran dosis arsenik yang diberikan sangat rendah, percobaan pembunuhan itu pun gagal. Walau gagal, para korban saat itu sempat merasakan efeknya, yakni menderita mual-mual meski pada percobaan pertama tidak menyebabkan kematian. Lalu, pada Senin 28 November 2022 pagi, DDS kembali melancarkan aksinya dengan mencampur 2 sendok teh arsenik ke dalam teh dan kopi yang biasa disajikan ibunya. Aksi itu dilakukannya saat sang ibu keluar dari dapur. Sajarot mengatakan bahwa tersangka memiliki ketahanan mental yang kuat, sebab setiap kali diperiksa, baik pewancara maupun interogasi, DDS mampu memberikan jawaban secara gamblang dan terperinci. Maka dari itu, hingga kini dan untuk sementara waktu, polisi belum merasa perlu memeriksakan kondisi kesehatan mental DDS. Nantinya, kata Sajarot, wajib tidaknya pemeriksaan jiwa tersebut akan dikoordinasi. Terima kasih telah menonton!